Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman balik lagi di channel garasi 96 official di video kali ini saya mau bikin sebuah konten bandul krek as ya atau geser torsi krek as Honda Grand dengan stup standar untuk spek adventuri atau trabas nah tujuannya kenapa harus geser torsi nah ini karena untuk spek terabas itu memerlukan torsi atau tenaga yang lebih besar dari standarnya ya selain di vor-up itu nah ini kebetulan udah selesai sebelah ya ini dibor dan ditanam timah di berkatnya ini kenapa saya pakai timah karena sekalian juga supaya torsinya lebih besar ya dan bobot krek as itu bertambah meskipun sedikit ya tanpa penambahan beratnya dengan begitu nah ini teman-teman bisa dilihat dulu untuk caranya nah baik ini nah ini kan dibor searah dengan big n ya kenapa karena pistolnya sudah dibor up otomatis berat pistolnya itu bertambah berat pistolnya itu bertambah sehingga harus dilakukan bandul di belakang searah big n ya ini nah supaya nantinya jadi seimbang ya tidak berat ke piston begitu dan ini setelah dibor setelah dibor nah ini dibikin dibikin palang ya supaya nanti timahnya tidak copot soalnya kalau tidak dibikin begini dihalang dihalangin begini palang begini itu timahnya rawan coplo rawan copot dan yang ini udah beres sebelah ya udah ditanam timah sebelah ini nah begini ini kan dibornya tembus ya jadi ini di dibikin palangan supaya timahnya tidak tumpah begitu caranya begitu ya kayak dilanjut langsung saja ke prosesnya teman-teman baik teman-teman langsung ke prosesnya saja ini saya menggunakan alat yang seadanya semprotan gas portable ya karena titik supaya untuk melelehkan timah ini ya untuk melelehkan timah dan menggunakan gas portable juga bisa asalkan timahnya bisa meleleh begitu dan bisa dituangkan ke dalam kertas ini baik teman-teman kita langsung saja selamat menikmati ini dipanaskan dulu ya untuk rekasnya secukupnya saja selamat menikmati ini mudah sekali untuk timahnya mudah meleleh tapi kalau di dalam mesin itu tidak akan meleleh karena suhu maksimal mesin itu sekitar 100 derajat jadi masih aman kalau ditanam timah begini langsung saja ya dituangkan teman-teman mudah ya teman-teman daripada kita geser torsi menggeser big-end-nya itu lebih susah ya selamat menikmati 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 untuk titik matinya ya teman-teman simak videonya sampai habis baik teman-teman lanjut ya ini udah beres nah ini udah kelihatan kan di bandul timah ya dan ini awalnya titik matinya itu di bawah sini ya Nah seperti ini aslinya ini dibikin searah jarum jam 1 ya nantinya supaya torsinya enak ya ini masih ini ya askrup nya masih panas dan apa itu jadi ininya agak serat ya Nah jadi titik matinya disini ya seperti ini jadi sebelum titik mati atas titik matinya ini jadi otomatis torsinya bergeser ya mungkin itu saja video kali ini jangan lupa like komen dan subscribe jangan lupa share kalau ada yang ditanyakan boleh isi di kolom komentar terima kasih teman-teman dan kalau ada yang minat mau bandul askrek krein menggunakan timah boleh hubungi saya via ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati